Intro Oke guys, balik lagi di channel gue Di video kali ini gue mau berbagi lagi nih guys Update-an terbaru Modul Pure Gaming Power Dan ini tuh adalah modul versi keduanya ya guys ya Untuk fiturnya disini masih sama ya guys ya Kalian bisa baca untuk fitur-fiturnya Disini ada Talk Responsive Max Refresh Rate ya guys ya Stop Background APPS Atau menghentikan aplikasi yang berjalan di latar belakang Performance Tuner Better Rendering Effect Optimize CPU GPU Clock Speed Dan banyak lagi ya guys ya Kan bisa baca aja disini guys Untuk fitur atau kegunaannya Jadi buat kalian yang mau download ya guys ya Nggak usah lama-lama lagi Langsung aja kalian download Link downloadnya ada di deskripsi video ini guys Untuk modul Pure Gaming Power versi kedua ini Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita ke tutorial Pemasangan script modulnya Let's go Oke guys, jadi disini langsung aja Kita ke tutorial Pemasangan script modulnya ya guys ya Kalau udah kalian download file zipnya ini ya guys ya File zip modul Pure Gaming Power versi kedua ini Langsung aja kalian Ekstrak aja disini guys Terus disini tuh bakalan ada Folder hasil ekstraknya ya guys ya Yang atas ini guys Modul Pure Gaming Power versi kedua Kalian masuk aja kesini guys Dan seperti biasa Untuk modul kali ini Kalian bebas pilih ya guys ya Mau install atau pasang Lewat aplikasi apa Jadi kalian itu bisa lewat Brevern ataupun aplikasi cute Setelah kalian ya guys ya Dua-duanya work Tapi kalau disini Kalian itu gak bisa menggunakan cute Ya guys ya Seperti biasa Kalian itu harus menggunakan Brevern guys Nah mau gak mau ya guys ya Karena banyak juga Teman-teman kita yang komentar Itu gak work Menggunakan cute Jadi artinya Kalian itu harus Menggunakan brevern Kalian harus unlock dulu ya guys ya Buat aplikasi brevernnya Supaya bisa pasang ekstrak komennya Jadi seperti itu guys Jadi disini kalian tinggal Pilih aja ya guys ya Mau pakai aplikasi apa Bebas Jadi kalau udah kalian pilih Kalian masuk aja Ke folder yang kalian pilih guys Nah disini Aku pakai aplikasi cute ya guys ya Langsung aja Kita masuk ke folder Yang bawah ini guys Yang for cute app Yang ini Nah Jadi disini itu Ada folder PGP Besar semua Seperti ini Kalian masuk aja Kesini ya guys ya Nah jadi disini itu Ada dua bahan ya guys ya Disini gue jelasin dulu guys Untuk masing-masing Bahan ini Jadi yang komen txt ini guys Di dalamnya itu Ada komen yang bisa kalian salin Untuk flash modulnya nanti ya guys ya Dan yang bawah ini adalah Modul Pure Gaming Power versi keduanya Jadi seperti itu Selanjutnya disini Kalian tinggal kembali aja Seperti ini ya guys ya Dan disini tadi itu Ada folder PGP Seperti ini Yang di dalamnya itu Ada komen dan juga modulnya Kalian tandai aja Folder PGP nya Seperti ini Kalau udah kalian tandai Seperti ini Kalian tahan lama aja ya guys ya Selanjutnya disini Kalian tinggal pilih aja Salin atau potong Disini aku pilih aja Salin Kalau udah kalian salin Atau copy Kalian masuk aja Ke memory perangkat kalian Dan kalian tempelkan Disini ya guys ya Kalian tinggal klik aja Icon hijau yang bulat ini guys Untuk paste Folder PGP nya Yang isinya itu Ada komen Dan juga modul Pure Gaming Power Versi keduanya ya guys ya Nah kalau udah Kalian paste kan disini Kalian tinggal cek aja Di bagian ini guys Yang udah kalian tempelkan Folder PGP nya Nah jadi ini ya guys ya Untuk folder PGP nya Yang udah kalian paste kan disini Selanjutnya kalian masuk aja Ke foldernya ini guys Dan kalian buka aja Komen txt ini Untuk salin file komen Atau text komen nya ya guys ya Nah kita buka aja guys Nah jadi disini Untuk komen nya itu Yang ini ya guys ya Yang kalian salin guys Untuk flash modulnya Ini kalian copy aja Seperti ini Dan disini itu Kalian juga bisa Baca aja sendiri ya guys ya Untuk fitur Atau kegunaan Dari modul ini Dan bagaimana cara Untuk menghapusnya ya guys ya Kalian bisa baca aja disini Jadi disini Gue bakal jelasin ya guys ya Sedikit guys Nah jadi kalau udah Kalian install modulnya Kalian langsung aja Coba hp kalian Untuk bermain game ya guys ya Jadi seperti itu guys Dan buat kalian yang tanya Bagaimana cara Untuk menghapus Permanen modulnya Kalian tinggal Nyalakan ulang Atau reboot ulang aja HP kalian Jadi otomatis Modul ini tuh Bakalan terhapus Permanen Jadi seperti itu ya guys ya Cara untuk menghapusnya Nah jadi disini Langsung aja Kalian salin Untuk komennya Yang ini Nah kalian salin aja Atau copy ya guys ya Kalau udah kalian copy Kalian keluar aja Ke home screen kalian guys Dan kalian buka Aplikasi cute Kalian Atau aplikasi Breven Bebas ya guys ya Untuk modulnya Masing-masing tadi Udah dipisahkan Jadi kalian bebas pilih Mau install Lewat aplikasi apa Masing-masing modulnya Itu udah ada ya guys ya Dan komennya juga guys Jadi disini Langsung aja Kalian tempelkan Komen yang udah Kalian salin tadi Itu kesini ya guys ya Nah seperti ini guys Kalau udah Tinggal kalian execute aja Flash aja ya guys ya Kalian tinggal klik aja Centang biru ini guys Untuk flash modulnya Jadi seperti ini Dan kalian tinggal Tunggu aja Poses flash modul Pure Gaming Power Versi kedua ini Sampai selesai Jadi seperti itu guys Oke guys Jadi disini Untuk poses flash modulnya Udah selesai Kalian bisa lihat Disini itu Udah selesai Nah kalau udah selesai Tampilannya itu Seperti ini ya guys ya Nah kalau udah selesai Seperti ini Kalian bisa keluar aja Ke homescreen HP kalian Dan untuk aplikasi Cute nya Buat kalian yang tanya juga Ini tuh bisa di close aja Di latar belakang HP kalian Seperti ini guys Gak apa-apa ya guys ya Tapi jangan kalian restart aja guys Buat HP kalian Karena kalau kalian itu Restart atau Nyalakan ulang HP kalian Itu sama aja Dengan menghapus Permanent script modulnya Jadi kalian tuh Harus flash ulang lagi ya guys ya Kalau mau pakai modul ini guys Jadi seperti itu Nah jadi buat kalian juga Yang tanya Bagaimana cara Untuk menghapusnya Sekali lagi Gue kasih tau ya guys ya Untuk menghapus Permanent script modul ini Kalian tinggal Nyalakan ulang aja HP kalian guys Di restart ulang ya guys ya Jadi seperti itu Cara untuk menghapus Permanent script modul Pure Gaming Power Versi kedua ini guys Jadi seperti itu Oke guys Mungkin segitu aja Buat video kali ini Jadi buat kalian Yang mau download Dan mau coba Script modul ini Langsung aja kalian download Link downloadnya Udah ada di deskripsi Video ini guys Dan buat kalian Yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian Klik like, komen, dan subscribe Channel ini Terima kasih guys See you Bye